Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru Jodhya Kamel selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodhya ke akuarius di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodhya ke akuarius di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan ya Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Ya anggap aja deh Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Mahapan Cipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan Readingan Jodhya akuarius di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan Oke Untuk teman-teman peace Untuk teman-teman akuarius Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi ya Di dalam kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya Karena Segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Mahapan Cipta Oke Disini Kartu Tarot sudah kusapal Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan Ya dari teman-teman akuarius di hari ini Pokus Konsentrasi Dan aku akan langsung mulai Menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Semoga energi kamu dipekan ini positif Dan pada kartu yang pertama Nah disini ada 10 of swords Ataupun 10 pedang Oke Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan Ya dari teman-teman akuarius Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan Di saat pertama kali kamu melihat video dan layangan ini teman-teman 10 pedang ini muncul hadir Oke Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Memang dapat aku-akui dan mohon maaf banget teman-teman Disini kamu sedang Berada dalam fase yang mungkin gak begitu stabil Dalam fase yang mungkin gak begitu baik Ada masalah ujian Yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan bahkan kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah tersebut dan tidak bisa bangkit olehnya Oke Nah Dari situasi dan kondisi ini mungkin ini cukup membuat kehidupan kamu tuh berada di dalam titik terendah Gitu loh Ya Dalam kondisi yang cukup terkritis Satu contoh mungkin usaha nih Kamu memiliki sebuah usaha Kemudian usaha kamu tuh Semakin lama Semakin lama Semakin hari itu Semakin mengalami penurunan dari omset penjualan Dan bahkan semakin sepi Dan bahkan sudah di ujung keterburukan kehancuran Ya Benar-benar bangkrut Apalagi ketika Disini modal yang kamu pergunakan itu Melalui modal pinjam ya Teman-teman Sehingga Dari situasi dan kondisi ini semakin membebani kehidupan kamu Gitu sih Dapat aku-akui disini Oke itu yang pertama di dalam kondisi kehidupan usaha bisnis Belum lagi di dalam kondisi pekerjaan Mungkin ada beberapa dari Kamu ya Yang saat ini sedang berjuang Untuk mendapatkan mencari pekerjaan yang bagus ya Pekerjaan yang lebih baik Pekerjaan yang mungkin ya paling tidak bisa membuat kondisi kehidupan kamu Bangkit dari keterburukan Ternyata memang Upaya-upaya yang kamu lakukan itu masih sulit Kamu selalu gagal disini Dan bahkan ketika Melalui proses apa ya Interview kah mungkin ya teman-teman Mungkin masih proses lamaran kah Disini selalu gagal gitu sih Oke Nanti kita akan lihat ya teman-teman Memang sih Namanya kehidupan itu Nggak semudah gitu sih Apa yang dibayangkan dan diharapkan Ketika berharap banget terhadap apa yang Sedang dilakukan ya bagus Sebenarnya berharap itu artinya optimis ya Tetapi ketika terlalu berharap Ya terhadap hal-hal yang dilakukan Ternyata Ujung-ujungnya Akhirnya itu gagal Pasti ini menimbulkan sebuah Kekecewaan gitu ya Karena hasil nggak sesuai dengan ekspetasi Nah mungkin seperti ini ya Ketika kamu berusaha untuk bangkit dari keterburukan Ketika kamu melakukan hal apapun Untuk bisa sukses ya Pastinya Kamu nggak perlu Ataupun nggak terlalu Harus terlalu banget untuk Memaksakan diri kamu Artinya nggak harus Kamu tuh Menggebu banget gitu loh teman-teman Artinya ketika kamu Sudah berusaha semaksimal mungkin Ya sudah gitu sih Ya Kamu tinggal serahkan segala sesuatunya Kepada Tuhan Kamu masing-masing Kepada Allah teman-teman Biar semesta yang bekerja Ya Ketika seseorang sudah berpasrah Berserah diri kepada Tuhan masing-masing Kepada semesta Maka Semesta lain akan bekerja dengan caranya sendiri Ya Terkadang Apa yang kamu harapkan untuk Yang terbaik Kamu-kamu Berharap gitu sih Ataupun kamu yakin Bahwa soalnya mungkin ini yang terbaik bagi kamu Kan bagi kamu Tuhan tahu Mana yang terbaik untuk kamu Nah seperti itu Maka ketika berusaha semaksimal mungkin pun Tetap Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan masing-masing Teman-teman Ya Jangan jadikan usaha kamu itu Agar kamu mendapatkan rezeki Apapun itu yang kamu lakukan Contoh usaha Bekerja Ataupun kamu memiliki sebuah kemampuan skill Jangan jadikan ini sebagai Apa ya Kamu bisa mendapatkan rezeki Tetapi Itu sebagai jalan pembuka rezeki kamu Seperti itu Ketika kamu Meminta Bahwasannya Usaha kamu itu sebagai jalan pembuka rezeki kamu Maka rezeki itu bakal didatangkan oleh Allah Oleh Tuhan Teman-teman Tetapi ketika kamu minta uang Rezeki Ya Rezeki itu artinya uang Bukan jalannya Ya Ketika kamu hanya minta rezeki Ya kamu hanya diberi mungkin ya Cukup Hanya kebutuhan kamu Ya kemudian mungkin kamu besok tidak dikasih Mungkin besoknya kamu dikasih Itu Tetapi ketika kamu sudah diberikan jalan Maka disitu Ya Ya otomatis nanti rezekinya datang sendiri Seperti itu teman-teman ya Oke Kemudian disini ada Empat jangkir Oke Ini adalah sebuah kartu menggambarkan tentang adanya sebuah peluang ya Ketika kamu sedang terburuk Ketika kamu mungkin sedang Dalam bahasa yang cukup Menyerah banget ya Dengan keadaan kamu sudah berusaha mati-matian disitu mungkin ya Tetapi tetap gagal dan disinilah sebenarnya ya Oke peluang itu nanti pasti bakal datang kepada kamu Ya ataupun gak ajaiban ya Kesempatan untuk bisa bangkit sebenarnya Oke Next Pada kartu yang ketiga disini ada Six of Pentacles Nah Hadirnya kartu ketiga ini Disini aku semakin yakin Terhadap sebuah peluang kesempatan yang akan datang di dalam kehidupan kamu Dari sebuah peluang dan kesempatan yang akan datang di dalam kehidupan kamu Inilah yang akan membuat kamu bangkit dari keterburukan Yang akan membuat kehidupan kamu itu benar-benar berubah banget Oke Disini ada sebuah kelimpahan materi dan rasal gila Artinya Kamu akan sukses besar Ya Itu yang pertama sih Kemudian Ketika kondisi kehidupan kamu mungkin sedang terburuk Kamu jangan melupakan mungkin Ada orang-orang yang Lebih buruk keadaannya daripada kamu Dan kamu juga harus mensyukuri itu Kamu lihat orang yang mungkin berada lebih bawah daripada kamu Gitu loh teman-teman kehidupannya Kamu jangan melihat ke atas Ketika kamu sedang terburuk Artinya ketika kamu sedang berada dalam kondisi yang terburuk pun Kamu melihat orang yang lebih susah Lebih sulit Bahkan mereka ada yang tidak makan Ya Dengan seperti itu kamu akan mensyukuri tentang arti kehidupan Artinya kamu masih beruntung disitu Sekarang ini Tugas kamu hanyalah berusaha untuk bangkit Dan ketika peluang ini datang di dalam kehidupan kamu Inilah yang akan merubah kehidupan kamu Untuk menjadi lebih baik Dan kemudian disini ada Al lima pedang Sebagai energi penutup mungkin Ini penutup ya Teman-teman ya Kamu harus berusaha untuk Gimana ya Percaya kepada diri kamu sih Karena tidak dapat dipungkiri loh Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toxic Oke next Poin berikutnya Kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya Teman-teman Aquarius di hari ini Dan Disini ada Knight of Cups Kesatria Cangkir Nah Sebagai naji pembukaan ini Terkait dengan kondisi kehidupan Keuangan Ya finansial ekonomi teman-teman Aquarius Oke Kesatria Cangkir ini muncul Hadir teman-teman Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan Kalau untuk masalah keuang di pekan ini cukup bagus ya Nanti bakal ada rezeki yang akan kamu dapatkan disini teman-teman Rezeki yang akan kamu dapatkan Kemajuan ya seperti itu deh Oke next Pada kartu yang kedua disini ada Wow Ada Knight of Cups ya Ataupun 9 Cangkir Hadirnya kartu kedua ini 9 Cangkir Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Yang menjelaskan bahwasannya Adanya sebuah rezeki yang nanti bakal kamu dapatkan di pekan ini Ya tentu ini semakin membuat Kehidupan kamu akan berjalan dengan lancar Berjalan dengan baik ya Dan lagi dan lagi sih sebenarnya Lagi dan lagi Aku melihat ada sebuah kondisi ekonomi Nantinya yang bakal berlimpah loh teman-teman Rezeki kamu cukup bagus banget disini Ya energinya positif banget sih Dan bahkan tidak hanya positif Energi keuangan kamu cukup istimewa disini gitu sih Oke Next Pada kartu yang ketiga disini ada Seven of Cups Ataupun 7 Cangkir Nah Hadirnya kartu ketiga ini ya 7 Cangkir ini teman-teman ya Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya Namanya kehidupan ya wajar ya Namanya juga Ingin hidup lebih baik Harapan pasti itu ada ya Keinginan ya Untuk Agar gimana ya Agar kehidupan ekonomi itu bisa tercukupi Rezakinya bisa lancar Kemudian dijauhkan dari orang-orang yang toksik Toksik ya teman-teman Kemudian Harapan dan cita-citanya itu bisa tercapai semuanya Nah gitu sih ya Dengan kondisi ekonomi kamu yang cukup bagus disini Ya jelas ya disini Aku memprediksi teman-teman bahwasannya Ya semua impian dan harapan dari Teman-teman akuaris disini Banyak yang akan terkabul disini loh Ya banyak yang akan terwujud gitu sih Kemudian disini ada Knight of Swords Nah sebagai energi penutup teman-teman Knight of Swords ini muncul hadir ya Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya Kamu juga harus terus berjuang bekerja keras ya Ketika kamu sudah mendapatkan apa yang mungkin kamu dapatkan Dan tugas kamu adalah mempertahankan Ya ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang diinginkan Biasanya memang sangat sulit banget untuk mempertahankannya Ya ini tugas kamu Kamu harus tetap melanjutkan semua Ya kerja keras kamu lah teman-teman Harus tetap konsisten Agar rezeki itu tetap kamu dapatkan ya Mungkin seperti itu sih Tapi kalau untuk masalah rezeki di Bekan ini cukup bagus ya teman-teman Oke next Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aguarius yang saat ini sudah berumah tangga Dan disini ada Temparans Nah temparans ini muncul hadir teman-teman Oke Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya Sebenarnya kenapa aku melihat ada sebuah keseimbangan Di dalam kehidupan rumah tangga Aku melihat kehidupan rumah tangga kamu Ya dalam hal pasal yang cukup positif banget Dari mulai Apa ya Hubungan rumah tangga yang cukup harmonis Kemudian semuanya berjalan dengan lancar Kemudian rezeki nya juga bagus Nah ini sebuah bentuk keberkaan banget loh Kenapa sebuah bentuk keberkaan banget Karena disini sudah ada ikut campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan kamu teman-teman Ketika ya Tuhan itu sudah ikut campur tangan Di dalam kehidupan kamu Maka kehidupan kamu akan dibanjir dengan keberuntungan loh Percaya tidak percaya loh teman-teman Oke Kemudian nah disini ada death ternyata Oke Death berarti adalah sebuah kematian Tetapi death disini aku memiliki sebuah arti Bahwa setelahnya memang teman-teman Kamu akan bangkit dari keterburukan Segala hal kehidupan yang kemarin pernah kamu lalui Kamu lewati ya Masalah-masalah lah pastinya Ujian, tantangan itu semua dapat kamu lewati Ya setelah kamu bisa melewati ini Maka ini yang akan terjadi Sebuah kehidupan baru yang akan kamu rasakan Di Bekan ini gitu sih teman-teman Ataupun masih di bekan pertama bulan November ya Nah itu Teman-teman ya kehidupan kamu akan menutup dengan keberkahan Karena Sudah ada ikut campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan kamu Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius yang saat ini sedang Berpacaran Oke Dan pada kartu yang pertama Disini ada Ace of Pentacles Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran Iya Ini adalah sebuah kartu Ya lagi dan lagi sih memang gak tau kenapa ya Energinya positif banget Banyak banget energi-energi positif yang terjadi gitu sih Di dalam kehidupan teman-teman Aquarius di bekan ini Kehidupan kamu benar-benar dipenuhi dengan keberuntungan banget Keberkahan banget Kelancaran gitu sih Kestabilan dari ekonomi juga bagus Kalau untuk masalah hubungan berpacaran kamu juga bagus Ini sih Kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen yang jaga dengan baik loh teman-teman Seakan-akan kamu tuh cukup Ngerasa Nyaman Tenang banget gitu sih Ngerasa dihargai banget oleh pasangan kamu gitu teman-teman Oke Kemudian disini ada Queen of Pentacles Ya ini adalah sebuah kartu gimana ya Namanya sebuah hubungan asmara berpacaran Memang tidak tau sih ke depan bakal bagaimana ya Apakah masih tetap berlanjat ataupun tidak Tetapi memang kalau aku melihat disini Sejauh ini masih berjalan dengan lancar Dan ketika kamu masih dapat mempertahankan energi ini Maka hubungan kamu potensinya pasti bakal langgang gitu sih Dan harapan dari kamu disini ya Aku melihat memang keinginan kamu Ya ada ujungnya lah Ujung yang Membahagiakan Maksudnya seperti itu ya Dan apakah bisa Dan disini ada Dehermit Nah akan kembali lagi kepada diri masing-masing Gimana sih Kamunya menjalani sebuah hubungan tersebut Gitu loh Ketika kamu merasa bersyukur Dan mensyukuri ya Dan mensyukuri terhadap Apa yang mungkin sudah Tuhan takdirkan untuk kamu saat ini Yaitu Seseorang yang saat ini menjalani sebuah hubungan asmara dengan kamu Dengan catatan memang hubungan kamu positif ya Tetapi ketika kamu menjalani sebuah hubungan asmara dengan orang-orang yang toksik Maka Lebih baik kamu pergi gitu loh Kamu berhak untuk bahagia kok Tetapi ketika kamu menjalani sebuah hubungan asmara dengan orang yang tepat Maka syukuri Teman-teman Ya Dengan seperti itu Maka Ya mudah-mudahan Apa yang menjadi harapan dan keinginan dari teman-teman Aquarius itu bisa tercapai Bisa terwujud Dan bahkan mungkin bisa Bertunangan hingga menikah ya Teman-teman Amin ya Oke Next Pada poin berikutnya Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sedang Jomblo Akan Tuhan jodohkan kepada kamu nih Ya Kamu akan bertemu dengan dia Sesegara Mungkin Mungkin dari Apa ya Sebenarnya sih Kalau aku lihat ya Kamu sudah saling mengenal sih Tetapi disini Ada yang mungkin Lebih menjodohkan Mungkin ya Berusaha untuk mendekatkan kalian Mungkin seperti itu ya Teman-teman Ya mungkin teman kerja Mungkin keluarga Ataupun Yang lainnya Seperti itu sih Ya Tetapi aku lihat memang Energinya sih Disini cukup positif Sebenarnya ya Teman-teman ya Dan Kemudian disini ada Seven of swords ya Ataupun Tujuh bedang Nah Hadirnya kartu kedua ini Teman-teman ya Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan apa ya Kalau aku katakan sih Memang Kenapa di dalam kehidupan asmara kamu Kamu tuh orang yang Gak selalu beruntung gitu Teman-teman ya Ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang Selalu dihianati Ya Ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang Selalu saja dikecewakan Kebanyakan sih seperti itu Maka Ya Sebenarnya sih ya Namanya juga kehidupan ataupun jodoh Ini terkait dengan jodoh Ya berarti itu bukan jodoh kamu Seperti itu Ya Jika kamu bisa berpikir secara positif sih teman-teman ya Kamu yakin bahwasannya Tuhan itu sedang mempersiapkan hal yang indah untuk kamu Dan ini Gitu sih Ya Oke Next Pada kartu Yang ke Tiga Di sini ada Nine of Swords Ataupun Sembilan Pedang Nah Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius Yang jomblo yang single Ini adalah sebuah kartu yang menggabarkan Yang menjelaskan teman-teman ya Kalau aku katakan memang sih Ya Di dalam sebuah hubungan asmara Ataupun proses kedekatan kamu Ataupun proses Yang dimana ketika kamu menjadi sebuah hubungan asmara Yang Gimana kamu selalu harus jadi kecewakan Maka Sebenarnya dari hal-hal ini Kedepan harus bisa kamu jadikan sebagai pelajaran Satu contoh Meskipun kamu sedang Berusaha dicodohkan Ini oleh seseorang Yang didekatkan oleh seseorang Maka Ya kamu juga harus melihat nih Ya Apakah ini orang benar-benar baik Tidak untuk kamu Bukan berarti kamu langsung lantas Kamu Oke Oke saja gitu ya teman-teman Tapi tetap Ini harus ada pertimbangannya lah Untuk kamu Dari kamu sendiri gitu ya teman-teman Agar Kamu tidak kembali merasakan Sebuah kegagalan Dan kekecewaan Ya Ketika kamu menjadi sebuah hubungan asmara Apalagi ketika kamu sudah berharap Keseringan seperti itu Ketika kamu terlalu berharap Ya seringnya kamu selalu gagal ya Disitu teman-teman Sabar ya Aku yakin semua akan indah Pada waktunya Oke Next Pada poin terakhir nih Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman Aquarius Yang saat ini sedang Dikate Ataupun sedang dekat dengan seseorang Nah disini Ada 7 of Pentacles Teman-teman Ataupun 7 coin Oke Sebagai energi pembuka teman-teman Untuk teman-teman Aquarius Yang sedang dikate Ataupun dekat dengan seseorang Aku melihat disini Gimana ya Untuk energinya Mengenai tentang kedekatan kamu Teman-teman Masih ada sebuah keraguan sih Sebenarnya Meskipun Seseorang tersebut Sudah berusaha banget Untuk menunjukkan Sebuah keseriusannya Dan komitmennya Ya Teman-teman masih ada Sebuah keraguan disini Apakah kamu yang ragu Ataupun dia yang ragu Gak tau ya Tetapi sebenarnya Kalau melihat dari energinya Sangat positif Teman-teman Ya Disini Memang sudah ada Apa ya Mungkin sebuah rencana ya Rencana dari semesta nih Teman-teman Ya Kamu sebenarnya sudah dipertemukan Dengan seseorang yang tepat Kamu sudah dipertemukan oleh Seseorang yang bakal Membuat kamu bahagia Karena ini sudah ada Ikut campur tangan Tuhan disini Ya Hanya saja mungkin ketakutan Kecemasan disini Ini timbul karena Ya ada beberapa masalah Ya kemarin teman-teman Mungkin gagal Kecewa Disakiti Terus menerus Seperti itu Sehingga ketika kamu Dekat dengan seseorang ya Mungkin itu menjadi sebuah Apa ya teman-teman Ya perhatian banget Menjadi sebuah ketakutan Seperti trauma lah Seperti itu ya Tetapi Kalau melihat dari energinya disini Cukup positif sih sebenarnya Ya Dia dewasa Mapan Matang Mungkin seperti itu teman-teman ya Bijak Ya adalah Memang kesuburan kemakmuran Dan mungkin ke depan Energinya sih sebenarnya Bagus ya Positif Mungkin bakal menjalin sih Bakal Kedekatan ini Pasti bakal terjalin ya Sebuah hubungan Mungkin dari Kedekatan dari berpacaran Dan gak menutup sebuah kemungkinan Jika teman-teman Akan mungkin lebih berkomitmen Dan lebih serius ya Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan dari teman-teman Aquarius di hari ini 12 tanggal lahir Berapa saja Yang akan keluar Pada kesempatan kali ini ya Oke Dan aku akan langsung Ambil 3 tanggal lahir Sekaligus Nah Yang pertama disini ada Tanggal 13 Tanggal 5 23 Tanggal 3 25 Kemudian ada Tanggal 7 Kemudian tanggal 17 15 30 Dan yang terakhir Disini ada tanggal 11 28 Dan tanggal 27 Maka aku rasa Inilah readingan Untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Aquarius di hari ini Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!